Setengah bulan aku kena covid Terus anak aku juga gitu Aduh, pat giliran aku, aku gak apa-apa Siapa, siapa yang menang? Anak aku, anak aku Jadi pada saat itu hancur lembur kan gue gitu Maksudnya akhirnya satu rumah kena Jadi maksudnya mendingan gue aja Aku aja, aku lebih mendingan aku Berarti mami itu termasuk perempuan Yang aku bertahan Dalam rumah tangga demi anak-anak Yang penting mereka bahagia atau tipe perempuan Ada nih, karena gue liat beberapa temen-temen gue I deserve to be happy Aku juga berhak untuk bahagia Mami tipe yang mana? Aku belum bisa jawab itu, karena Masih jauh sih Ya, we all deserve to be happy Gak cuma aku, anak-anak aku juga Dan suamiku juga Maybe dia deserve better than me Kan gak tau juga Gak ada yang pernah tau rahasia Rasa kehidupan kita gak pernah tau Iya kan, kita gak pernah tau Hidup itu kayak apa Tapi mami, ini saya Sebagai orang yang juga sudah kehilangan Jangan digisikin gue, nanti gue nangis Sebagai orang yang kehilangan Ayah ya, jujur nih Setiap lebaran tuh beratnya setengah mati Karena yang teringat tuh adalah bahwa Ada sosok beliau Kita bersama-sama dengan keluarga Dan yang selalu dilakukan Menjelang lebaran tuh kan emang ziarah Nah ini mami udah posting Ketika lagi ziarah Satu yang disebutkan disini Kangen dipanggil Febiola Kangen dipanggil Sayangnya Abah Satu-satunya orang bisa tau kalau ada apa-apa Di hati anaknya Ya Abah tuh Aku diem aja gitu kan Kita kan keliatan ya Gini, maksudnya mungkin yang Feeling orang tua tuh kuat Iya dan satu mungkin orang yang kenal aku Tau lah Aku tawa-tawa Cewawaan Ini segala macem gitu Tapi dalam mata kan gak pernah Ada yang bisa tau Nah biasanya yang deket banget Amat aku dia tau Kenapa lo kenapa Gak apa-apa Pasti aku bilang gak apa-apa Nah Abah tuh dari jauh Kita kan keluarga besar ya Anak Abah sebelas orang Plus suami dan istrinya Plus anak-anaknya Nah dia dari tau Jauh tuh bisa Kenapa gitu Ini anaknya pasti ada Dia ngeliat dari jauh Dia ngeliat dari jauh Kenapa katanya Gak apa-apa Terus aku langsung hadap sana Langsung nangis Dia bisa tau Gitu Jadi aku kangen lagi Nah hal-hal itu Lo kehilangan banget untuk itu Ya iyalah Semuanya kehilangan banget Kalau kondisi sekarang Abah masih ada Sehat Aduh kayak gimana ya Atau segera lo mengambil keputusan Berani untuk mengambil keputusan Kalau Abah sekarang masih ada dan sehat Apakah lo akan berani mengambil keputusan itu Belum tau juga Karena bukan Kalau udah rumah tangga Urusannya bukan orang tua sih Sama seperti yang dibilang tadi Jadi Pasti orang tua hanya mendoakan Baik orang tua pribadi Ataupun orang tua mertua ya Gitu Tapi ada tiga manusia Yang keputusan kita Akan mempengaruhi hidup mereka ya Nanti kita juga akan bahas Lebih banyak lagi tentang olahrahan Jadi jangan kemana-mana ya Tetap di Kopi Viral Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!